Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Firman Tuhan bagi kita akan terus diberikan Mari kita berdoa sebelum mendengarkannya Mari kita berdoa Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firmanmu Kami percaya roh kudus akan menuntun dan menyertai kami Dalam mendengarkan firman Tuhan Kami rindu penyingkapan firmanmu ya roh kudus Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Masmur 25 ayatnya yang ke-6 Demikian bunyi firman Tuhan Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakalah Demikian firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Ketika saudara ada di dalam kesesakan Ketika engkau ada di dalam tantangan Ketika engkau ada di dalam berbagai macam kesulitan hidup Janganlah pernah engkau menjadi orang yang putus asa dan kecewa Saya ingin berkata kepada saudara Baiklah ketika engkau ada di tengah-tengah situasi yang demikian Pandanganmu harus tetap berfokus kepada Tuhan Jangan engkau melihat masalahmu Jangan engkau melihat tantanganmu Jangan engkau melihat persoalanmu Tapi ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan Yang telah dia kerjakan melalui hidup kita Belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan Daud memasmur ketika dia ada di dalam berbagai-bagai macam tantangan yang ada Dikatakan Dia berdoa Dan mohon Perlindungan daripada Tuhan Ini menjadi gambaran bahwa Daud dia memberikan contoh bagi saudara dan saya Di tengah-tengah tantangan situasi hal-hal yang tidak mengenakan Itu membuat Daud tidak menjadi putus asa Tetapi dia berkata kepada Tuhan Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan Sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala Ini artinya Daud ini orang yang suka merenungkan Apa yang dikerjakan Tuhan Daud suka merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan Di dalam kehidupannya Sehingga dia ada masalah Dia tidak melihat masalahnya Tapi dia dapat merenungkan Apa yang pernah Tuhan kerjakan Di dalam kehidupannya Nah saya mengajak saudara dan saya Hari-hari ini segala hal merosot Ada banyak moral Yang mulai terganggu Banyak moral yang merosot Ada banyak orang Ada dalam internal konflik Sakit hati Tidak senang sama orang Suka iri hati Dan juga Membuat sehingga Suka untuk membuat orang itu menjadi hancur dan lemah Ada banyak orang hidup dalam keegoisan Tinggi hati dan lain sebagainya Sehingga mereka tidak bisa menjaga hati mereka Ketika hal-hal itu dialami oleh beberapa orang Atau banyak orang Itu membuat sehingga Ada banyak orang Mengalami intimidasi Dari apa yang mereka Dapatkan Nah Ketika seseorang berada di dalam intimidasi Intimidasi karena tekanan-tekanan dari orang-orang yang ada di sekitarnya Karena dia ditekan Lewat kata-kata Lewat perbuatan dan lain sebagainya Membuat orang lalu menjadi putus asa Dan katakan Tuhan Kenapa hidup saya tidak diserangi orang Tuhan Kenapa hidup saya begini Saya katakan bagi saudara Stop dengan perkataan itu Yang harus saudara dan saya lakukan Renungkanlah perbuatan Tuhan Atas hidup saudara Ingat Tuhan tidak pernah berpihak pada orang fasik Tapi dia selalu berpihak Hanya pada orang benar Baiklah kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan Kalau Daud bisa merenungkan perbuatan Tuhan Dia bisa memperkatakan Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya Sehingga dia katakan Ingatlah segala rahmatmu Dan kasih setiamu ya Tuhan Sebab semuanya itu sudah ada Sejak purbakala Artinya dia katakan bahwa dari sejak purbakala itu Kebaikan Tuhan Rahmat Tuhan itu sudah ada Nah oleh karena itu saudara dan saya tinggal mengaminkan saja Apa kata firman Tuhan Apapun kondisimu saat ini Apapun keadaanmu saat ini Jangan pernah kau merenungkannya dalam hidupmu Tapi renungkanlah Apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya Makanya firman Tuhan katakan Renungkanlah firman Tuhan Siang dan malam dalam hidupmu Jangan kau renungkan kata-kata orang Jangan kau renungkan perbuatan orang Jangan kau renungkan apa yang dilakukan orang terhadapmu Atau jangan kau merenungkan keadaanmu yang susah Tapi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam dalam hidupmu Itulah yang membawa kemenangan dalam hidupmu Karena itu pemirsa klavos yang diberkati Tuhan Saya mengajak saudara Di awal-awal bulan ini Baiklah kita hidup dalam kemenangan Engkau tetap teguh di dalam Tuhan Pertanyaannya Bagaimana agar kita bisa terus merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita Pastikan firman itu limpah dalam hidup saudara dan saya Kalau engkau orang Kristen yang tidak suka mendengarkan firman Tidak mau dikoreksi firman Tidak mau dinasehati firman Kau dengar firman menyinggung kesalahanmu Engkau tersinggung Engkau marah Apa yang bisa engkau renungkan Ijinkanlah firman bekerja hebat dalam hidup saudara dan saya Ketika kita mendengarkan firman Terima kasih Tuhan Firman ini menyinggung saya Tapi saya percaya firman ini untuk saya Saya percaya kalau saudara punya hati yang terus terbuka untuk firman Maka engkau akan mampu untuk merenungkan firman Tuhan dalam hidupmu Yang kedua Belajarlah untuk membangun kesadaran saudara Firman Tuhan ya dan amin dalam hidup saudara Ketika engkau percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin Firman Tuhan itu jawaban bagi saudara Naka saya percaya Itu akan menjadi jalan keluar bagi setiap persoalan dan masalah yang saudara alami Yang ketiga Yang harus saudara dan saya lakukan dalam hidup kita Ijinkan roh kudus bekerja hebat dalam hidup kita Ingat roh kudus membawa saudara dan saya Hanya untuk mengenal siapa Tuhan Ijinkan roh kudus bekerja terus dalam hidup kita Bagaimana saudara mau tahu kalau roh kudus itu bekerja dalam hidup saudara Ketika engkau terus memberi hidup Mau hidup dalam kebenaran Melakukan kebenaran Maka saya katakan Roh kudus sementara menuntun hidup saudara Roh kudus membawa saudara untuk terus melihat Tuhan Ada banyak orang Kristen Dinasehati firman Tapi dia lebih memakai akal pikirannya Dia pikir pikirannya itu lebih benar Saya katakan bagi saudara Itu menjadi petaka bagi saudara Karena pikiran manusia adalah pikiran kedagingan Saudara harus memberikan roh kudus bekerja hebat Dalam hidupmu Supaya apa? Pikiranmu itu tidak Membawa hidup saudara Atau pikiranmu itu Tidak menuntun hidupmu Tetapi roh itu Yang menuntun hidup saudara Ini kalau saudara lakukan dalam hidup saudara Saya percaya Saudara akan mengalami Perjalanan kehidupan yang kemenangan Engkau akan bisa melihat firman-firman Tuhan itu real Dalam hidup saudara dan saya Kalau kita bisa melihat firman Tuhan itu real Maka saya katakan setiap hari Suka cita damai sejahtera akan kita miliki dalam hidup kita Kalau firman Tuhan itu real dalam hidup kita Kita bisa melihat masa depan kita Kalau firman Tuhan itu real dalam hidup kita Kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga Yang ada di dunia ini Tuhan Yesus memberkati kita Saya berdoa bagi semua pemirsa Klavus Saudara diberkati Tuhan Kondisi apapun yang saudara alami sekarang Terima apa yang saya sampaikan ini Maka hidupmu diberkati Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Firmanmu luar biasa bagi kami Biarlah saat kami mendengar Kami mengaminkan itu Mengambil itu menjadi hidup kami Kalau Daud bisa melihat perbuatan Tuhan Rahmat Tuhan Kesetiaan Tuhan sejak perubah kalah Kami pun percaya Bahwa apa yang dialami oleh Daud Perbuatan itu kami alami sampai saat ini Biarlah firmanmu itu terus kebekerjaan hebat dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Amin Shalom Tuhan berkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya